Intro Tuhan kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam perjalanan hidup kami Hari ini kami masuki hari pertama di bulan Juni Hari pertama di awal minggu yang baru ya Tuhan Engkau memimpin kami, engkau mengundang kami masuk di dalam hadiratmu untuk beribadah Menyembah dan memuji engkau ya Tuhan Kami mengucap syukur untuk kebaikan yang Tuhan anugerahkan Tuhan ketika kami masuk di dalam hadiratmu ya Tuhan Kami juga rindu engkau boleh menyapa kami Melalui pembacaan dan pemberitaan akan firman Tuhan Bila dari sana kami memperoleh bagian yang terbaik yang akan janjikan bagi hidup kami ya Tuhan Baik dalam kekinian maupun untuk masa depan hidup kami Terima kasih ya Tuhan berkatilah waktu yang ada Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami Sekali lagi boleh memberkati kami Terima kasih ya Tuhan pakai hambamu dalam segala keterbatasan Dalam segala kelemahan Bila kuasa Allah yang turun yang menaungi ya Tuhan Dan menjadi berkat bagi kami semuanya Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Salam Puji Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita semuanya Mari Bapak Ibu kita akan membaca satu bagian firman Tuhan Sebagaimana tema Mimber Gloria pada minggu ini Spirit Pembaharuan Esra Kita akan mendasari dari kitab Esra pasal yang ke-8 Kita membaca dari ayat yang ke-21 hingga 23 Kitab Esra Lihat Masmur intip ke depan Paling gampang itu cari kitab Masmur dulu Nah di depannya ada beberapa kitab gitu ya Ada Ayub, Esra, Ester, Nehemiah, lalu Esra Kita membaca pasal yang ke-8 ayat 21 hingga 23 Firman Tuhan berbunyi demikian Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu Aku yaitu Esra memaklumkan puasa Supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami Dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami Bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada Raja Untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan Sebab kami telah berkata kepada Raja demikian Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia Demi keselamatan mereka Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu Kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Di dalam sejarah gereja Baik yang dicatat di dalam Alkitab Ataupun di dalam buku-buku rohani gereja Kita mungkin akan bertemu dengan banyak sekali tokoh-tokoh Yang membawa pembaruan di dalam kehidupan daripada umat Tuhan Misalnya kalau kita lihat contoh yang paling sederhana saja Pada abad pertengahan Kita mungkin pernah mengenal orang ini Yaitu Martin Luther Pada masa itu kalau kita melihat Martin Luther ini dikatakan Mengalami satu perjalanan hidup Ada titik-titik balik kehidupan yang dia alami Yang pertama kalau kita boleh mereview kembali sedikit Yaitu pada 2 Juni 1505 Dalam satu peristiwa ketika dia harus pulang Dari Manfel ke Elfat dikatakan Pada malam perjalanan itu tiba-tiba hujan begitu luar biasa lebatnya Guntur dan petir begitu luar biasa nyaringnya Nah dalam perjalanan itu dia seolah-olah Dia jiwanya itu nyawanya terancam Martin Luther mengalami ketakutan yang begitu luar biasa Di tengah-tengah ketakutan pada waktu itu dia merebakkan diri Di tanah Pada waktu itulah dia mohon keselamatan dan pertolongan Sehingga dia berteriak dengan kalimat di atas Santa Ana yang baik Tolonglah aku Aku mau menjadi biarawan Nah sejak peristiwa itu dia diluputkan oleh Tuhan Akhirnya dia mengambil satu tekad Untuk menjadi seorang biarawan Peristiwa itu mengubah Akan seluruh perjalanan hidup Dari para Luther pada waktu itu Dan sejak peristiwa itu dikatakan 2 bulan depan tahun yang sama 16 Juli Dia masuk sekolah biara Dan menjadi seorang biarawan Lalu ada titik balik yang kedua Yang dialami oleh Luther dikatakan Pada waktu tahun 1511 Yaitu 5-6 tahun kemudian Ketika dia sudah menjadi seorang rahib Dia melayani di satu universitas di Wittenberg pada waktu itu Dia mengajar Sebagai seorang dosen Pada waktu dia mengajar itulah Dia terus bergumul Tentang perjalanan Yang berkaitan dengan keselamatan Yang boleh dialami oleh gereja Tuhan Orang-orang percaya Satu waktu ketika dia mempunyai kesempatan Dia pergi ke Roma Dia berpikir Roma itu adalah satu kota Yang menggantikan Yerusalem Sebagai satu kota yang kudus Sebagai satu kota yang suci Ketika dia sampai di Roma Dia melihat begitu banyak rahib Para biarawan, pastor, imam Hidupnya begitu jauh daripada Tuhan Pada waktu dia melihat kondisi hidup seperti itu Dia terus bertanya Bahkan dia bisa mengucapkan satu kalimat Yang begitu mengerikan Kalau di dunia ini ada neraka Dia mengatakan Romalah nerakanya Dia mengucapkan satu kalimat yang begitu luar biasa mengerikan Kalau di dunia ini ada neraka Maka Romalah nerakanya Pada waktu itu dia terus bergumul-bergumul Tentang perjalanan yang berkaitan dengan keselamatan Pada waktu itulah dia datang kepada seorang mentor Yang bernama Johan van Staupitz Dia menasihati dia dan mengatakan Bahwa keselamatan yang engkau gumulkan Engkau jangan berpikir terlalu banyak Yang penting engkau percaya kepada rahmat Kristus Dan memandang kepada luka-luka Kristus yang tersalib Tapi jawaban itu tidak memuaskan Luther Dia terus bergumul-terus bergumul Sampai satu waktu ketika dia mengajar kitab Roma Dia menemukan ayat firman Tuhan Di dalam Roma pasal yang pertama Ayat yang ke-16 dan ke-17 Ayat firman Tuhan inilah Yang mengubah seluruh perjalanan Daripada Luther pada waktu itu Ada satu titik pembaruan hidup Yang dialami oleh Luther Pada waktu itulah dia mengenal satu konsep keselamatan Bahwa keselamatan adalah karena anugerah Keselamatan adalah karena iman Yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya Bukan karena ketekunan Bukan karena kesalahan Bukan karena usaha daripada manusia Nah pengenalan terhadap firman Tuhan Perjumpaan kepada firman Allah Ini menjadi titik balik Daripada pembaruan hidup Yang dialami oleh Luther pada waktu itu Sehingga dia mengucapkan satu kalimat seperti ini Di kemudian hari Aku mulai sadar Bahwa kebenaran Allah Tidak lain daripada pemberian yang dianugerahkan Allah Kepada manusia Untuk memberi hidup kekal kepadanya Dan pemberian kebenaran itu Harus disambut dengan iman Injilah yang menyatakan kebenaran Allah itu Yakni kebenaran yang diterima oleh manusia Bukan kebenaran yang harus dikerjakan sendiri Dengan demikian Tuhan yang rahmani itu Membenarkan kita oleh rahmat dan iman saja Aku seakan-akan diperanakan kembali Dan pintu firdaus terbuka bagiku Pandanganku terhadap seluruh Alkitab berubah Sama sekali Karena mataku sudah dicelikan sekarang Engkau lihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Sejarah perjalanan hidup seorang anak Tuhan Dia mengalami titik balik pembaharuan Ketika dia bertemu dan berjumpa Dengan kebenaran daripada firman Allah Lalu sekarang kita lihat Di dalam Alkitab Dua Raja-Raja Pasal yang ke-22 dan ke-23 Disitu pun ada satu pembaharuan yang dikerjakan Oleh Raja Yaitu Raja Yosia Pembaharuan ini dimulai Yaitu pada saat kapan Yaitu pada saat Kitab Taurat itu Ditemukan kembali Setelah 18 tahun Masa pemerintahan akan Raja Yosia Bahkan Alkitab mengatakan Pada waktu itu Pasca sudah dilupakan Sejak zaman hakim-hakim Sampai pada zaman Raja Yosia Anda lihat Satu peristiwa yang begitu penting Tapi diabaikan Dilupakan Dalam sejarah kehidupan bangsa Israel Sehingga mereka jatuh bangun Di dalam dosa Lalu di dalam Raja-Raja Dua Raja-Raja Pasal yang ke-22 dan ke-23 Ketika Taurat itu ditemukan Pada waktu itulah Alkitab mengatakan Pembaharuan di dalam Kerajaan Raja Yosia Mulai terjadi Di dalam setiap peristiwa Yang kita boleh lihat Pembaharuan-pembaharuan Bisa terjadi Di dalam kehidupan Engkau dan saya Ketika engkau dan saya Bertemu dengan kebenaran Akan firman Tuhan Yosia mengatakan Pada waktu dia menemukan Kitab Taurat itu Pada waktu Kitab Taurat itu Dibacakan Disitulah Pembaharuan hidup Itu terjadi Manusia boleh mengalami Tuhan Manusia berjumpa dengan Tuhan Disitulah Pembaharuan Itu terjadi Lalu sekarang kita kembali Kedalam Kitab Esra ini Ketika kita bicara Soal semangat Atau spirit Pembaharuan Daripada Esra Maka saya rindu Engkau Saya mengajak kita Melihat kembali Apa yang Tuhan Ingin katakan Melalui Kitab Esra ini Yang pertama Coba kita lihat Spirit Daripada Pembaharuan Daripada Esra itu Spirit Pembaharuan Daripada Esra Itu tidak akan Pernah terlepas Kepada pengenalan Akan firman Allah Nah Bapak Yang dikasih oleh Tuhan Kalau kita memperhatikan Seluruh Kitab Esra ini Kita akan menemukan Satu hal Mulai dari Pasal yang pertama Hingga pasal yang ke enam Ini menceritakan Perjalanan pulang Daripada Bangsa Israel Pada masa itu Bangsa Yehuda Dari Babel Di bawah kepemimpinan Seru Babel Dan Nehemiah Itu perjalanan yang pertama Yang mereka lakukan Pada waktu itu Esra ini adalah Termasuk Rombongan yang melakukan Perjalanan Tapi rombongan Yang kedua Pada waktu mereka pulang Yang pertama kali Tugas utama Adalah membangun Kembali Tembok Yerusalem Membangun kembali Agen Bait Allah Di bawah kepemimpinan Nehemiah Dan Seru Babel Pada waktu itu Ketika rumah Tuhan Sudah dibangun Ternyata Pada waktu itu Tidak banyak orang Lewi yang pulang Yang melayani Di Bait Suci Setelah rumah Allah Dibangun kembali Mereka membutuhkan Satu hal Yaitu Membutuhkan Agen pengajaran Daripada Taurat Nah pada waktu itulah Maka Esra Harus pulang Karena selama masa pembuangan Di Babel Bangsa Israel Belajar satu hal Pembuangan ke Babel Telah mengajarkan Bangsa Yehuda Satu pengajaran rohani Yang penting Ketidaktaatan Terhadap Taurat Akan membawa Hukuman Ini konsep Yang ada pada zaman itu Karena mereka Meninggalkan Taurat Tuhan Mereka meninggalkan Kebenaran firman Allah Mereka dibuang Ke Babel Pada waktu mereka Kembali Itulah Mereka membutuhkan Dan merindukan Akan firman Tuhan Saya bacakan Satu bagian firman Tuhan Dalam ulangan Pada waktu itu Ketika Tuhan Berbicara pada zaman Musa Tentang hidup mereka Saya bacakan Dari ayat yang ke 26 Firman Tuhan Berbunyi demikian Ulangan 11 Lihatlah Aku akan memperhadapkan Kepadamu Pada hari ini Berkat dan kutuk Berkat apabila Kamu mendengarkan Perintah Tuhan Alamu Yang ku sampaikan Kepadamu Pada hari ini Dan kutuk Jika kamu Tidak mendengarkan Perintah Tuhan Alamu Dan menyimpang Dari jalan yang Kuperintahkan Kepadamu Pada hari ini Dengan mengikuti Alah lain Yang tidak Kamu kenal Hukum ini Terus menerus Diajarkan pada Zaman Musa Engkau boleh memilih Pada hari ini Berkat atau kutuk Berkat itu Pada waktu Engkau Tidak mendengarkan Firman Tuhan Hidup sesuai Dengan Taurat Allah Kutuk Kalau engkau Mendingarkan Firman Allah Pada waktu Masa Raja-Raja Itulah Mereka Melupakan Taurat Tuhan Sehingga Tuhan Membuang Mereka Ke babel Mereka Menyembah Kepada Allah lain Sehingga Kutuk Mengejar Hidup mereka Pada waktu Mereka Kembali Itulah Mereka Merindukan Akan Firman Tuhan Kalau engkau Lihat Di dalam Satu ayat Yang paralel Di dalam Kitab Nehemiah Engkau Akan Merasa Begitu Luar Biasa Pada Masa Nehemiah Itulah Nehemiah Memanggil Ezra Untuk Membacakan Akan Kitab Taurat Ini Karena Apa Karena Ezra Ini Adalah Seorang Ahli Taurat Dia Ahli Kitab Dia Mempunyai Satu Pengetahuan Yang Sangat Baik Firman Tuhan Dan Seluruh Bangsa Ezra Mengakui Apa Yang Dilakukan Oleh Ezra Bahwa Dia Adalah Seorang Yang Sangat Ahli Mengerti Akan Firman Tuhan Sehingga Pada Waktu Zaman Nehemiah Pun Nehemiah Menyuruh Ezra Yang Membacakan Yang Menguraikan Akan Kitab Taurat Pada Waktu Kitab Taurat Itu Dibacakan Di Dalam Nehemiah Pasal Yang Kedelapan Ayat Yang Kesepuluh Yang Waktu Mereka Membaca Itulah Karena Semua Orang Menangis Ketika Mendengar Kalimat Kalimat Taurat Kenapa Ada Perasaan Ada Hati Seperti Itu Ketika Mereka Diperhadapkan Para Firman Tuhan Ada Satu Perubahan Hidup Yang Terjadi Karena Mereka Sudah Terlalu Lama Meninggalkan Tuhan Mereka Tidak Pernah Lagi Membaca Kitab Suci Mereka Tidak Pernah Lagi Membaca Firman Tuhan Pada Waktu Taurat Itu Dibacakan Seluruh Kehidupan Umat Pada Jaman Itu Mereka Merasakan Luar Biasa Tangan Tuhan Yang Menyertai Mereka Pada Waktu Itulah Mereka Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Spirit Pembaharuan Tidak Akan Pernah Terlepas Di Dalam Pengenalan Kita Terhadap Firman Allah Tanpa Firman Tuhan Tidak Akan Ada Perubahan Hidup Di Dalam Hid Siapapun Juga Firman Tuhan Inilah Yang Mengubah Engkau Dan Mengubah Saya Pada Waktu Jaman Itulah Ketika Taurat Itu Dibacakan Seluruh Umat Tahu Satu Hal Betapa Tuhan Itu Baik Betapa Tuhan Di Dalam Kemurahan Dan Rabatnya Memelihara Akan Umat Pilihannya Sehingga Mereka Boleh Kembali Dari Pembuangan Babel Kembali Ke Yehuda Kembali Ke Yerusalem Itu Semuanya Karena Firman Tuhan Firman Tuhan Inilah Yang membuat Mereka Mengalami Perubahan Hidup Di dalam Sejarah Gereja Tuhan Kita akan Menemukan Konsep Yang Sama Hari Ini Kalau Bapak Ibu Merindukan Ada satu Pembaharuan Hidup Baik Di Tengah Tengah Keluarga Di Dalam Dunia Usahamu Di Dalam Hidup Secara Pribadi Engkau Dan Saya Kembali Kepada Firman Tuhan Hidup Sebagai Yang Tuhan Inginkan Hidup Sebagai Firman Tuhan Di Dalam Kehidupan Keluarga Ketika Satu Keluarga Melalaikan Firman Tuhan Engkau Akan Mengalami Banyak Kesulitan Tetapi Ketika Suami Istri Hidup Sebagai Yang Tuhan Inginkan Kembali Kepada Firman Tuhan Disitulah Engkau Akan Mengalami Pembaharuan Dalam Hidup Firman Tuhan Mengajarkan Pada Jaman Istriah Itulah Mereka Mengalami Pembaharuan Itu Karena Berjumpa Dengan Firman Allah Apakah Engkau Memperlakukan Firman Tuhan Di Dalam Kehidupan Hari Lepas Hari Di Dalam Engkau Menjalani Hari Hari Yang Ada Ketika Engkau Dan Saya Merindukan Pembaharuan Tidak Mungkin Terlepas Kecuali Engkau Dan Saya Kembali Kepada Firman Allah Ini Yang Pertama Lalu Yang Kedua Spirit Daripada Pembaharuan Istra Ini Itu Dikaitkan Kalau Engkau Baca Yaitu Dengan Kehidupan Yang Disebut Dengan Puasa Di Dalam Ait Yang Kedua Satu Firman Tuhan Mengatakan Demikian Kemudian Di Sana Di Tepi Sungai Ahawa Aku Memaklukkan Puasa Supaya Kami Merendahkan Diri Di Hadapan Allah Kami Nah Bapak Ibn Kasih Oleh Tuhan Dalam Perjalanan Menuju Pulang Ke Yerusalem Istra Ini Pulang Bersama Dengan Rombongan Pada Waktu Dia Pulang Dia Membawa Banyak Sekali Persembahan Persembahan Bantuan Bantuan Daripada Raja Babel Untuk Membangun Kembali Daripada Baik Suci Dan Semua Alat Alat Yang Ada Di Dalam Baik Suci Yang Serahkan Kembali Dan Perkakas Itu Terbuat Dari Emas Dan Perak Dalam Jumlah Yang Sangat Luar Biasa Besarnya Bahkan Dikatakan Kalau Dihitung Ada 3,75 Ton Piala Emas Pada Waktu Itu Yang Harus Dia Bawa Kembali Dalam Perjalanan Pulang Itu Satu Perjalanan Yang Sangat Rawan Banyak Perampok Mereka Mengalami Ketakutan Karena Ancaman Bedanya Pulangnya Nehemiah Dengan Esra Ketika Nehemiah Pulang Dia Dikawal Dengan Tentara Tetapi Pada Waktu Esra Pulang Dia Menolak Untuk Dikawal Ketika Raja Mengatakan Baiklah Engkau Dikawal Dia Katakan Tidak Kenapa Dia Mengatakan Tidak Kita Tidak Ingin Membandingkan Kenapa Nehemiah Menerima Lalu Esra Menolak Tapi Pada Waktu Itu Dikatakan Esra Mempunyai Satu Keyakinan Biarlah Tangan Tuhan Itulah Yang Memimpin Aku Tangan Tuhan Yang Menyertai Aku Bukan Yang Lain Nah Pada Waktu Dia Mengambil Tekad Seperti Itulah Maka Dia Katakan Dia Terus Berdoa Dia Berpuasa Mohon Belas Kasihan Dan Kemurahan Daripada Allah Puasa Yang Dijalankan Oleh Esra Ini Bukanlah Tujuan Puasa Hanya Satu Instrumen Alat Untuk Mencapai Apa Yang Tuhan Ingin Kerjakan Nah Di Dalam Puasa Itulah Akitab Mengatakan Esra Apa Yang Esra Lakukan Pada Waktu Itu Puasa Pertama Adalah Bertujuan Merendahkan Diri Di Harapan Tuhan Esra Sangat Jelas Mengatakan Kami Merendahkan Diri Di Harapan Allah Kami Ketika Dia Mengambil Tekad Berpuasa Disitulah Esra Merendahkan Diri Di Harapan Tuhan Kata Merendahkan Di Disini Itu Adalah Menyatakan Bagaimana Bergantung Sepenuhnya Kepada Allah Bukan Kepada Pemerintahan Bukan Kepada Raja Bukan Kepada Tentara Atau Prajurit Yang Mengawal Bukan Tapi Kepada Tuhan Berpuasa Merupakan Momen Yang Tepat Untuk Menyadari Ketidakberdayaan Kita Di Harapan Tuhan Dan Menyadari Bahwa Hidup Kita Sangat Bergantung Pada Topangan Tangan Tuhan Itulah Esra Kenapa Dia berpuasa Pembaruan Hidup Terjadi Ketika Dia Mohon Belas Kasihan Tuhan Dia Dengan Berpuasa Merendahkan Diri Di Harapan Tuhan Setiap Kali Memasuki Minggu Pasca Engkau Dan Saya Berdoa Puasa Selama Sepekan Itu Kita Lakukan Tapi Sesungguhnya Ketika Engkau Dan Saya Berpuasa Dikatakan Biarlah Disitu Kita Merendahkan Diri Menyadari Ketidakberdayaan Kita Dan Kita Sungguh Membutuhkan Akan Topangan Tangan Tuhan Maka Itu Ketika Dia Ditawarkan Apakah Engkau Perlu Pengawal Apakah Engkau Perlu Prajurit Dalam Seluruh Perjalanmu Dari Babel Ke Yerusalem Esra Katakan Tidak Karena Ada Tangan Tuhan Yang Menyertai Aku Pada Waktu Dia Berpuasa Itulah Dia Meyakini Satu Hal Ada Tangan Tuhan Yang Menyertai Dia Pembaruan Hidup Terjadi Pada Waktu Itu Karena Mereka Merendahkan Diri Di Hadapan Tuhan Lalu Yang Kedua Dikatakan Ketika Dia Berpuasa Puasa Itu Dia Bermohon Kepada Tuhan Kalau Engkau Baca Di Dalam Bagian Firman Tuhan Ini Dikatakan Dihadapan Tuhan Allah Kami Dan Memohon Kepadanya Jalan Yang Aman Bagi Kami Bagi Anak Kami Dan Bagi Harta Kami Ketika Dia Berjalan Dari Babel Lalu Sampai Di Ahawa Lalu Dia Ingin Ke Yerusalem Pada Waktu Dia Katakan Di Dalam Berpuasa Itulah Aku Memohon Kepada Tuhan Memohon Apa Supaya Ada Perlindungan Kata Memohon Disini Itu Adalah Dalam Terjemahan Lain Dia Mencari Dia Mencari Wajah Tuhan Dia Mencari Pertolongan Yang Datang Daripada Tuhan Ketika Dia Mengatakan Tuhan Aku Mencari Pertolongan Daripadamu Untuk Keselamatan Diri Kami Untuk Keselamatan Keluarga Kami Tapi Juga Untuk Seluruh Keselamatan Daripada Harta Benda Yang Kami Bawa Bapak Kenapa Seringkali Jatuh Bangun Di Dalam Hal Seperti Ini Keluarga Mereka Dirampas Harta Mereka Dirampas Karena Mereka Meninggalkan Tuhan Ketika Mereka Kembali Mencari Wajah Tuhan Disitulah Esra Tahu Satu Hal Perlindungan Tuhan Bagi Dirinya Bagi Keluarga Dan Bagi Harta Bendanya Saya Percaya Di Dalam Kehidupan Yang Kita Jalani Hari Ini Kita Pun Rasa aman Bagi Keluarga Engkau Membutuhkan Rasa aman Terhadap Apa Yang Engkau Punyai Hari Ini Usahamu Semua Yang Engkau Punyai Engkau Membutuhkan Rasa aman Itu Bukan Esra Mengatakan Di Dalam Perjalanan Yang Sulit Itu Yang Begitu Rawan Dia Tahu Satu Hal Dia Memohon Dan Mencari Tuhan Pada Waktu Dia Mencari Tuhan Itulah Alkitab Mengatakan Tuhan Mengabulkan Permohonannya Dia Merendahkan Diri Dia Mencari Wajah Tuhan Dia Sungguh Berpuasa Di Harapan Allah Bagi Keselamatan Dirinya Keluarga Dan Harta Yang Dia Bawa Pada Waktu Itu Ketika Kita Berpuasa Kita Tidak Hanya Memohon Sesuatu Secara Biasa Biasa Tapi Kita Sungguh Mencari Wajah Tuhan Allah Kita Nah Bapak Ibu Kasih Oleh Tuhan Esra Melakukan Seperti Itu Dia Melihat Doa Itu Sebagai Satu Instrumen Yang Tuhan Pakai Di Dalam Pembaruan Hidup Daripada Orang Percaya Kalau Engkau Baca Kitab Esra Pun Engkau Akan Menemukan Konsep Yang Sama Ketika Bangsa Israel Terancam Di Puri Benteng Kota Susan Pada Waktu Itu Ada Pemusnahan Masal Tadar Seluruh Orang Yehuda Pada Waktu Itulah Esra Berkata Kepada Modekai Umumkan Kepada Seluruh Orang Yang Ada Kota Benteng Susan Itu Untuk Berpuasa Tiga Hari Aku Dan Dayang Dayang Kupun Semuanya Akan Berpuasa Di Harapan Tuhan Pada Waktu Dia Berpuasa Itulah Ketika Dia Menghadap Raja Tuhan Berbelas Kasihan Kepadanya Sehingga Melalui Peristiwa Itu Seluruh Bangsa Israel Yang Akan Dipunahkan Diselamatkan Karena Tuhan Memakai Mereka Esra Mengetahui Ada Banyak Hal Seperti Ini Antara Esra Dan Esra Itu Zaman Yang Hampir Sama Tapi Tuhan Menunjukkan Satu Hal Ketika Mereka Berpuasa Merendahkan Diri Ketika Mereka Berpuasa Mereka Mencari Pertolongan Tuhan Mencari Wajah Allah Untuk Keselamatan Diri Mereka Untuk Keselamatan Keluarga Dan Untuk Keselamatan Harta Benda Mereka Dan Tuhan Mendengar Pembaruan Hidup Yang Terjadi Tidak Akan Pernah Terlepas Ketika Engkau Merendahkan Diri Di Harapan Tuhan Kenapa Kalau Kita Lihat Dia Berpuasa Dikatakan Di Dalam Ayat Yang Ke 22 Esra Mengomong Begini Karena Aku Malu Meminta Tentara Dan Orang Berkuda Kepara Raja Untuk Mengawal Terhadap Musuh Di Jalan Sebab Kami Telah Berkata Kepada Raja Tangan Ala Kami Melindungi Semua Orang Yang Mencari Dia Demi Keselamatan Bapak Ibu Dikasih Oleh Tuhan Ini Satu Keyakinan Yang Begitu Luar Biasa Bukankah Akan Lebih Aman Kalau Esra Pulang Dari Babel Menuju Yerusalem Dia Minta Pengawal Dia Minta Tentara Dia Minta Pasukan Guda Tapi Esra Katakan Tidak Bukan Itu Yang Kami Butuhkan Pembaruan Tidak Akan Bisa Terjadi Kalau Manusia Bergantung Pada Manusia Yang Lain Pembaruan Hidup Baru Bisa Terjadi Ketika Engkau Dan Saya Bergantung Kepada Tuhan Di Dalam Kehidupan Berkerja Pun Sama Pembaruan Hidup Tidak Kan Bisa Terjadi Kalau Kita Bergantung Kepada Manusia Kita Harus Bergantung Kepada Tangan Tuhan Esra Dengan Lantang Dia Mengatakan Karena Tangan Tuhan Itulah Yang Menyertai Aku Kalau Engkau Lihat Apa yang Dikatakan Oleh Esra Tentang Tangan Tuhan Ini Satu Hal Yang Begitu Luar Biasa Tentang Keyakinan Daripada Iman Daripada Esra Bagaimana Tuhan Melindungi Dalam Kitab Esra Ini Engkau Bisa Membacakan Berapa Kalimat Seperti Tangan Tuhan Membuat Raja Memberikan Kepada Esra Apa yang Diinginkan Tujuh Ayat Yang Keenam Tangan Tuhan Melindungi Perjalanan Dari Babylon Sampai Ke Yerusalem Pasal Tujuh Ayat Ke Sembilan Pasal Delapan Ayat Tiga Puluhan Kepulangan Ke Yerusalem Pun Diatur Oleh Tangan Tuhan Esra Pasal Tujuh Ayat 28 Kepulangan Sebagian Kecil Dari Orang Orang Lewi Tuhan Esra Melihat Pembaharuan Hidup Yang Mereka Boleh Alami Sejak Mereka Meninggalkan Babel Boleh Kembali Ke Yerusalem Dia Mengatakan Semuanya Itu Tidak Akan Terlepas Daripada Tangan Tuhan Yang Menyertai Mereka Esra Di Dalam Perjalanannya Ketika Boleh Sampai Di Ahawa Ketika Boleh Sampai Di Yerusalem Dia Katakan Itu Bukan Karena Kecakapan Kami Itu Bukan Karena Kepintaran Kami Itu Semuanya Karena Tangan Tuhan Kalau Engkau Membaca Kitab Esra Ini Kata Tangan Tuhan Engkau Akan Temukan Berulang Ulang Kenapa Esra Terus Mengatakan Tangan Tuhan Karena Dia Tahu Kalau Bukan Tuhan Tangan Tuhan Yang Memimpin Dia Dia Tidak Akan Sanggup Melakukan Perjalanan Seperti Ini Kalau Bukan Tangan Tuhan Mereka Tidak Masa Pembuangan Kalau Bukan Tangan Tuhan Mereka Tidak Akan Melihat Tanah Air Mereka Kembali Kalau Bukan Tangan Tuhan Baik Suci Tidak Akan Bisa Dibangun Kembali Tapi Tangan Tuhan Itulah Yang Memulihkan Yang Memperbarui Akan Seluruh Hidup Mereka Bapak Ibu Dikas Yoleh Tuhan Di Dalam Perjalanan Hidup Kita Pun Kita Membutuhkan Tangan Tuhan Memimpin Setiap Langkah Kehidupan Kita Untuk Keluarga Yang Kita Bangun Untuk Usaha Yang Kita Kerjakan Bersama Untuk Gereja Tuhan Kita Membutuhkan Tangan Tuhan Yang Terus Memimpin Estrasadar Tangan Tentara Tangan Prajurit Tangan Pasukan Berkuda Perlindungan Mereka Sangat Terbatas Tapi Tangan Tuhan Yang Penuh Dengan Anugrah Yang Tidak Terbatas Itulah Yang Akan Melindungi Bapak Ibu Nekas Tuhan Saya Ingat Satu Cerita Ketika Seorang Anak Waktu Masih Kecil Kita Terus Melindungi Mereka Dalam Buayan Dekapan Kita Bukan Tangan Kita Terus Memeluk Mereka Yaitu Pada Waktu Anak Kita Masih Baby Pada Waktu Itulah Anak Anak Akan Merasakan Satu Rasa Aman Yang Begitu Luar Biasa Ketika Anak Itu Nangis Kita Langsung Memeluk Mereka Lalu Kita Dekapkan Pada Waktu Itulah Anak Yang Menangis Itu Dalam Ketakutan Mungkin Sakit Atau Kelaparan Mereka Akan Merasakan Satu Ketenangan Yang Begitu Luar Biasa Karena Dekapan Tangan Seorang Mama Atau Seorang Papa Tetapi Satu Saat Anak Yang Pernah Engkau Dekap Itu Engkau Tidak Sanggup Mendekat Karena Apa Pada Waktu Itu Dia Sudah Beranjak Dewasa Dia Mungkin Studi Di Luar Kota Dia Mungkin Studi Di Luar Negeri Dia Mungkin Sudah Menjadi Satu Keluarga Yang Mandiri Waktu Itu Engkau Tidak Bisa Mendekat Tetapi Percaya Satu Hal Ketika Tangan Manusia Sudah Tidak Sanggup Mendekat Ada Tangan Tuhan Yang Mendekat Itu Yang Harus Apakah Dia Pergi Karena Studi Apakah Dia Pergi Karena Dia Bekerja Apakah Dia Pergi Karena Dia Membangun Satu Keluarga Yang Baru Keyakinan Iman Ada Tangan Tuhan Yang Mendekat Yang Menyertai Itu Harus Kita Penting Kita Amini Dalam Perjalanan Hidup Kita Esra Pada Waktu Dia Pulang Dari Babel Ke Yerusalem Dia Ditawarkan Ada Tentara Ada Pasukan Kuda Yang Siap Mengawal Engkau Dia Katakan Tidak Karena Dia Mempunyai Satu Keyakinan Iman Tangan Allah Kami Akan Melindungi Semua Orang Yang Mencari Dia Demi Keselamatan Mereka Bapak Ibu Nekas Tuhan Dalam Perjalanan Hidup Hari Ini Biarlah Tangan Tuhan Allah Yahweh Yang Sama Melindungi Engkau Menyertai Engkau Dalam Setiap Langkah Kehidupan Yang Ada Pembaharuan Hidup Bisa Terjadi Ketika Kita Merendahkan Diri Dan Mohon Tangan Tuhan Yang Memberkati Kita Ini Yang Kedua Lalu Yang Terakhir Yang Ketiga Pembaharuan Daripada Semangat Pembaharuan Ezra Ini Dikaitkan Dengan Doa Pertobatan Doa Pertobatan Ini Adalah Sebagai Satu Bentuk Rekonsiliasi Mereka Umat Dengan Tuhan Allah Ini Menjadi Spirit Yang Dibangun Oleh Ezra Saya Bacakan Ayat Yang Ketiga Pasal Yang Kesembilan Ketika Aku Mendengar Perkataan Itu Maka Aku Mengoyakkan Pakaianku Dan Jubaku Dan Aku Mencabut Rambut Kepalaku Dan Janggutku Dan Duduklah Aku Tertegun Kalau Engkau Baca Kalimat Ini Engkau Akan Tahu Satu Hal Dalam Konsep Orang Yahudi Berpikir Dia Tidak Tahan Melihat Dosa Di Tengah Tengah Umat Pada Waktu Itu Satu Kehidupan Yang Begitu Luar Biasa Meninggalkan Tuhan Disitulah Dia Sungguh Menyesali Dan Bertobat Di Harapan Allah Sehingga Dia Katakan Aku Mengoyak Pakaianku Cubaku Aku Mencabut Rambutku Dan Janggutku Aku Diam Tertegun Itu Adalah Satu Bentuk Sikap Pertobatan Di Hadapan Tuhan Tanpa Ada Pertobatan Tidak Ada Rekonsiliasi Kita Mungkin Pernah Ingat Toko Orang Ini Tau Ya Orang Ini Nelson Mandela Nah Orang Ini Kalau Kita Lihat Ini Dia Diakui Sebagai Bapak Pembaharu Daripada Bangsa Afrika Kalau Kita Lihat Nelson Mandela Ini Mengalami Kepahitan Yang Begitu Luar Biasa Dia Menjalani Kurungan Tidak Kurang 27 Tahun Di Penjara Karena Politik Pada Waktu Itu Kalau Engkau Pernah Dikurung 27 Tahun Lalu Engkau Keluar Lalu Engkau Menjadi Presiden Apa Yang Engkau Lakukan Kira-kira Terhadap Orang Yang Pernah Mengurung Engkau 27 Tahun Dia Dikurung 27 Tahun Tanpa Tahu Apa Salahnya Hanya Karena Berbeda Pendapat Dengan Penguasa Pada Waktu Itu Ketika Dia Dikeluar Dari Penjara Itu Dia Katakan Lalu Dia Bergabung Dengan Partai Yang Ada Lalu Akhirnya Dia Menang Yaitu Pada Tahun 1994 Dia Menang Pada Waktu Dia Menang Dan Menjadi Presiden Yang Dilakukan Pertama Adalah Rekonsiliasi Nasional Dia Mengampuni Semua Orang Yang Pernah Melakukan Pelanggaran HAM Orang Orang Yang Pernah Menghukum Dia Orang Yang Pernah Melakukan Perbuatan Perbuatan Jahat Rekonsiliasi Nasional Inilah Yang Dia Lakukan Untuk Membangun Kehidupan Afrika Selatan Yang Lebih Baik Pada Masa Kedua Ketika Pemelihan Dia Tidak Mencalonkan Diri Tapi Dia Biarkan Wakilnya Naik Menjadi Presiden Ini Orang Luar Biasa Rekonsiliasi Itu Menjadi Kunci Untuk Pemulihan Daripada Bangsa Sekarang Kita Lihat Secara Rohani Ketika Ketika Umat Berdosa Di Adapan Tuhan Engkau Dan Saya Membutuhkan Rekonsiliasi Di Pertamaikan Kembali Di Adapan Tuhan Di Dalam Doa Pertobatan Daripada Isra Itulah Dia Mohon Rekonsiliasi Pertamaian Dengan Tuhan Dia Tahu Kalau Tanpa Rekonsiliasi Ini Tidak Mungkin Ada Pembaharuan Di Dalam Kehidupan Umat Pada Waktu Itu Umat Ketika Sudah Kembali Mereka Tetap Hidup Dalam Dosa Mereka Pulang Dari Babel Ke Yerusalem Baik Suci Sudah Dibangun Apakah Itu Menjamin Lalu Mereka Semua Bertobat Ternyata Tidak Saya Bacakan Di Dalam Pasal Yang Sama Pasal Yang Kesembilan Sesudah Semuanya Itu Terlaksana Semuanya Sudah Terlaksana Datanglah Para Pemuka Mendekati Aku Dan Berkata Orang Orang Israel Awam Para Imam Orang Orang Lewi Tidak Memisahkan Diri Dari Penduduk Negeri Dengan Segala Kegejian Yakni Dari Orang Kanaan Orang Hed Orang Feris Orang Amun Orang Mohab Orang Mesir Dan Orang Amori Karena Mereka Telah Mengambil Istri Dari Antara Anak Anak Perempuan Orang Orang Itu Untuk Diri Sendiri Dan Untuk Anak Anak Mereka Seringkah Mencampurkan Benih Yang Kudus Dengan Penduduk Negeri Bahkan Para Pemuka Penguasa Yang Lebih Dahulu Melakukan Perbuatan Yang Tidak Setia Itu Jangan Berpikir Kalau rumah Tuhan Sudah Semua Terlaksana Itu Lalu Beres Itu Lalu Pembaharuan Terjadi Ternyata Tidak Istra Mengatakan Semua Rencana Sudah Terlaksana Semua Program Dikerjakan Tetapi Tetap Tidak Ada Pembaharuan Itu Bukan Soal Rencana Bukan Soal Program Sekarang Semuanya Sudah Terlaksana Ini Istra Katakan Tetapi Mereka Tidak Setia Kepada Tuhan Alkitab Mengatakan Mereka Kawin Lalu Menajiskan Benih Yang Kudus Dengan Orang Orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Ini Bukan Terjadi Pada Orang Awam Saja Tapi Alkitab Mengatakan Kepada Toko Toko Agama Pemimpin Pemimpin Agama Semua Hidup Dalam Kenajisan Pada Waktu Itulah Istra Mengatakan Yang Mengoyakkan Pakaian Yang Mengoyakkan Jubahnya Yang Mencukur Lamputnya Mencukur Cenggotnya Sebagai Satu Bentuk Pertobatan Di Hadapan Tuhan Tanpa Ada Pertobatan Tidak Mungkin Akan Ada Pembaruan Hidup Yang Terjadi Ketika Aku Mendengar Perkataan Iku Aku Mengoyakkan Pakaian Ku Dan Jubahku Aku Mencabut Rambut Kepalaku Dan Cenggotku Dan Duduk Aku Tertekun Ini Adalah Satu Bentuk Pertobatan Hari Ini Bapak Ibu Nekasi Tuhan Kalau Engkau Merindukan Ada Pembaharuan Dalam Keluarga Suami Suami Perlu Bertobat Istri Istri Perlu Bertobat Kalau Kita Tidak Bertobat Kembali Kepada Firman Tuhan Di dalam Kita Mengasihi Pasangan Hidup Kita Menghormati Akan Suami Kita Engkau Tidak Mengalami Pembaharuan Di dalam Hidup Pertobatan Itu Menjadi Penting Kalau Engkau Ingin Mengalami Pembaharuan Hidup Orang Tua Dan Anak Harus Bertobat Alkitab Mengatakan Jangan Engkau Menyakiti Anak Dan Anak Hormatilah Ayah Ibumu Kalau Tidak Ada Tidak Mungkin Ada Pembaharuan Hidup Ezra Menyadari Hal Seperti Itu Ketika Dia Melihat Kenajisan Ketidak Setiaan Dia Bertobat Di harapan Tuhan Saya Percaya Engkau Dan Saya Merindukan Ada Pembaharuan Di dalam Hidup Bergereja Ada Pembaharuan Di dalam Hidup Keluarga Bertobat Dan Kembali Kepada Tuhan Tanpa Itu Engkau Dan Saya Tidak Akan Pernah Alami Ezra Mengalami Itu Nehemiah Kembali Membangun Semua Terlaksana Alkitab Mengatakan Itu Tidak Menjamin Akan Ada Pembaharuan Hidup Kecuali Engkau Dan Saya Bertobat Kembali Bertobatan Itulah Menjadi Titik Awal Dimana Ada Pembaharuan Hidup Boleh Engkau Dan Saya Alami Oleh Bapak Ibu Yang Dikasihi Hari Ini Saya Percaya Engkau Dan Saya Merindukan Ada Pembaharuan Hidup Yang Boleh Engkau Dan Saya Alami Kembali Kepada Firman Tuhan Seperti Ezra Kembali Kepada Kitab Taurat Itu Dia Membacakan Kitab Taurat Itu Di Harapan Umat Tuhan Rendahkan Dirimu Di Harapan Tuhan Berpuasalah Mencari Tangan Tuhan Mencari Pertolongan Yang Datang Dari Tuhan Tangan Tuhan Itu Yang Memberkati Keluarga Tangan Tuhan Itu Yang Melindungi Engkau Keluarga Dan Anak Tangan Tuhan Itu Yang Melindungi Harta Bendamu Kalau Bukan Tangan Tuhan Engkau Tidak Senggup Mendekap Karena Jangkauan Tangan Kita Sangat Terbatas Kita Membutuhkan Dekapan Tangan Tuhan Yang Melindungi Seluruh Perjalanan Hidup Kita Dan Bertobatlah Di hadapan Tuhan Dengan Sungguh Dengan Sungguh Hidup Sebagai Yang Tuhan Inginkan Kita Kembali Seperti Ini Engkau Diperdamaikan Kembali Dengan Tuhan Disitulah Ketika Rekonsilisi Terjadi Pembaruan Mereka Alami Pada Masa Istra Itulah Mereka Kembali Menikmati Kemurahan Tangan Tuhan Yang Menuntun Mereka Biarlah Pengalaman Rohani Seperti Ini Boleh Engkau Dan Saya Alami Ketika Kita Mau Kembali Kepada Firman Tuhan Ketika Kita Mau Merendahkan Diri Dalam Doa Puasa Kita Ketika Kita Mencari Tangan Tuhan Ketika 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 Dan Saya Bertobat Kembali Diperdamaikan Dengan Tuhan Engkau Akan Mengalami Pembaharuan Hidup Di Tengah Tengah Keluarga Usaha Pekerjaan Dalam Kehidupan Bergerja Kita Akan Mengalami Pembaharuan Itu Tuhan Melindungi Kita Amin Mari Kita Berdoa Sedang Jemandikas Tuhan Bukankah Engkau Dan Saya Merindukan Ada Pembaharuan Di Tengah Keluarga Engkau Mengalami Kelelahan Dalam Hidup Relasi Yang Sangat Buruk Dengan Pasangan Relasi Yang Sangat Buruk Dengan Anak Anak Engkau Telah Berusaha Engkau Telah Berupaya Ada Banyak Hal Yang Engkau Kerjakan Semuanya Itu Mungkin Terlaksana Di Dalam Agendamu Program Program Engkau Kerjakan Nasihat Nasihat Engkau Turuti Tapi Tetap Tidak Ada Pembaharuan Yaitu Firman Tuhan Mengingatkan Kita Pada Pagi Hari Ini Ketika Engkau Merindukan Pembaharuan Engkau Boleh Alami Dalam Hidup Musrah Pribadi Dalam Keluarga Engkau Tidak Mungkin Akan Terlepas Yaitu Kembali Kepada Firman Tuhan Rendahkanlah Dirimu Dan Carilah Wajah Allah Nantikan Nantikan Tuhan 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 Boleh Memberkati Engkau Bertobat Sungguh-sungguh Kembali Kepada Firman Allah Tanpa Pertobatan Tidak Akan Ada Rekonsiliasi Di Adapan Tuhan Rekonsiliasi Ini Menjadi Dasar Di Dalam Kita Mengalami Pembaruan Menata Hidup Kita Di Adapan Tuhan Apa Yang Membuat Engkau Hari Ini Mengalami Kesulitan Membuat Engkau Mencucurkan Air Mata Dengan Melihat Keluarga Pilihlah Hari Ini Berkat Dan Kutuk Firman Tuhan Katakan Kalau Engkau Kembali Kepada Tuhan Berkat Akan Mengejar Engkau Ketika Engkau Meninggalkan Tuhan Kutuk Akan Menanti Engkau Tuhan Kami Sungguh Menyadari Dalam Setiap Jaman Engkau Membangkitkan Banyak Anak-anak Tuhan Ketika Umat Tuhan Mengalami Gereja Tuhan Mengalami Masa Yang Gelap Ada Orang Yang Tuhan Bangkitkan Untuk Melakukan Pembaharuan Baik Pada Jaman Luther Pada Jaman Yosia Maupun Jaman Ezra Bahkan Jaman Kekinian Pun Ada Banyak Anak-anak Tuhan Yang Boleh Engkau Pakai Pembaharuan Boleh Terjadi Tuhan Biarlah Engkau Pimpin Kami Kembali Kepada Firman Engkau Pimpin Kami Kembali Untuk Merendahkan Diri Untuk Mencari Wajah Tuhan Kami Sangat Bergantung Kepada Tangan Kemurahan Daripada Tuhan Itu Harus Kami Awali Dengan Langkah Pertobatan Yang Sungguh Di Adapkan Tuhan Ada Satu Penyesalan Yang Mendalam Melihat Hidup Kami Tuhan Tuhan Tolong Berkati Ketika Pembaharuan Yang Berterjadi Tuhan Boleh Melindungi Akan Hidup Daripada Umat Keluarga Dan Harta Benda Mereka Semuanya Ada Di Dalam Pertolongan Dan Perlindungan Daripada Tuhan Terima Kasih Bapak Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin